Tengkorak maut jelit 51 tamat bab 104. Omin Tohut, si cu terlampau merendah, lolap tidak berani menerimanya, seruliau siantai su sambil merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat. Setelah urusan yang pokok menjadi beres, Han Siongki baru mengalihkan sinar matanya memandang tulisan papan kayu di depan lembah tersebut. Barang siapa berani masuk ke lembah ini, mampus mengulangi kembali kata-kata tersebut, pemuda kita mendengus dingin, kepada rombongan para tai su dia pun bertanya. Tai su, apakah kalian semua masih berhasrat untuk memasuki lembah ini? Tentu saja sahut liau siantai su dengan wajah serius dendam berdarah atas kematian beberapa orang anak murid perguruan kami tak bisa dibiarkan dengan begitu saja. Aku ada sepatah kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan keluar, tapi mau tak mau terpaksa harus kukatakan juga, harap tai su setelah mendengar perkataanku itu jangan menjadi marah atau merasa kurang senang hati katakan saja. Sekalipun kata-kata yang kurang sedap didengar, kami tak akan tersinggung tai su. Terus terang saja kukatakan kepadamu, meskipun tai su membawa anak murid yang cukup banyak dalam usaha mencari balas atas kematian anak muridmu, tapi aku khawatir kemampuan kalian masih belum sanggup untuk mengatasi kelihayan dari Huan Ye Uit Khoai beserta anak muridnya, bukan saja lorton yang berjatuhan akan semakin banyak, aku khawatir kalau tujuan kalian belum tentu bisa tercapai seperti apa yang diharapkan semula pada hakikatnya. Apa yang diucapkan pemudat itu adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan sebab dengan mengandalkan kepandayan yang dimiliki beberapa orang padri itu, mereka masih belum mampu untuk melakukan pembalasan dendam terhadap Huan Ye Uit Khoai yang merupakan jago lihai nomor wahid, dinia salampau serta Tian C. Kau Chu Ye Upialem yang merupakan manusia paling kuat masa itu. Walaupun demikian, ucapan tersebut cukup menimbulkan kehebohan di antara kawanan padri yang hadir di tempat itu, suara gumaman segera terdengar di mana-mana. Bagaimana juga, sedikit banyak manusia itu tetap serakah dan suka akan nama baik, tentu saja tujuan Huan Ye Uit Khoai dengan perkataannya itu adalah menganjurkan kepada pihak. Xiao Lim Pai agar sedikit tabu diri dan tidak mencari penyakit buat diri sendiri. Selain daripada itu, dia pun tak ingin ada orang lain yang turut serta dalam rencana pembalasan dendamnya sebab wataknya yang tinggi bati dan keras kepala tak bisa menerima bantuan orang lain terhadap segala tindak tanduknya. Paras muka liau siantai su pelan-pelan terjadi pula perubahan yang cukup besar, tampaknya ia sedang menghadapi suatu pemilihan yang cukup berat dalam masalah itu. Melihat keraguan orang, Hans Yung Ki segera berkata lagi, Aku rasa jalan yang terbaik bagi tai su sekalian saat ini adalah membereskan dahulu lelayon dari anak murid perguruan tai su yang terbunuh agar jenazah tersebut tidak sampai mengalami penderitaan lebih jauh. Liao siantai su segera mengangguk berulang kali. Eh, ucapan dari si Cu memang benar sekali baiklah, akan ku lakukan sekarang juga kepada para padri lainnya di alantas berseru, kumpulkan mayat-mayat itu dan bakar dengan api, Iomintohut di antara suara pujian kepada Seng Bada, seorang padri bermuka keren segera maju ke muka, melewati papan peringatan itu dan menghampiri sesosok mayat yang tergantung di atas dahan pohon. Tapi sebelum ia sempat menghampiri mayat tersebut dan melepaskannya dari atas dahan, tiba-tiba terdengirlah jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, suara tersebut tinggi melengking dan mengerikan sekali, membuat semua jago yang hadir di sekitar tempat itu sama-sama tersentak kaget. Ternyata padri berwajah keren yang maju ke muka tadi sudah tergelapar di tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Apa yang menyebabkan kematian dari padri itu? Bukan saja semua orang yang hadir dalam gelanggang tidak mengetahuinya, bahkan menyaksikan pun tidak. Semua padri dari gereja Siao Lim Si itu jadi tertegun saking kaget dan takutnya, mereka berdiri terbelalak di tempat semula seperti sebuah patung, bergerak pun tidak. Liao Sian Tai Su segera mengebaskan ujung jubahnya kemudian menjejakan kakinya ke tanah dan siap menubruk ke arah mana padri itu tergelapar mati. Tunggu sebentar Tai Su seruhan syongki seker, tiba-tiba dengan suara lantang. Berbareng dengan berkumandangnya seruhan tersebut, segulung desingan angin pukulan yang sangat kuat segera meluncur ke depan dan memaksa Liao Sian Tai Su terpaksa harus melayang kembaii ke atas tanah dan membatalkan niatnya untuk melayang maju lebih jauh. Si Chu, mengapa kau halangi niat lolap untuk memeriksa keadaan muridku itu? Liao Sian Tai Su sebera menegur dengan wajah kurang senang hati. Apakah Tai Su tidak melihat bahwa di balik kejadian ini ada hal-hal yang kurang beres apa? Ada hal-hal yang kurang beres di balik kejadian ini? Tentang soal ini, ketahuilah Tai Su, di sekitar mulut lembah tersebut jelas sudah disebar sejenis racun yang sangat kuat dan ganas. Keganasan racun tersebut tak bisa dilawan dengan andalkan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki seseorang, walaupun tenaga lekang yang dimiliki sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Mendengar penjelasan tersebut, kawanan padri itu bersama-sama tarik napas panjang, Andai kata di sekitar mulut lembah tersebut benar-benar sudah disebar racun yang sangat jahat, maka kendatipun jumlah mereka lebih banyak juga tak ada gunanya, sebab akhirnya toh tetap akan mati semua. Air muka Liao Sian Tai Su berubah jadi merah padam seperti wajah seorang bayi, setelah mengejang sejenak, wajahnya, ia berseru dengan nada terperanjat, Apa? Ada racun di sekitar mulut lembah ini? Benar dan aku yakin seyakin-yakinnya kecuali di sekitar mulut lembah memang sudah dipasang racun jahat, setiap penyergapan yang dilakukan oleh orang lain tak mungkin dapat mengelabui sepasang mataku ini, untuk sesaat Liao Sian Tai Su jadi terbungkam dalam seribu bahasa, ia tak tahu apa yang mesti dikatakan sementara itu, Han Xiong Ki telah berkata lagi, bagaimana kalau aku saja yang membantu Tai Su sekalian untuk mengumpulkan mayat-mayat itu, apakah si Chu tidak takut oleh ganasnya racun jahat yang tersebar di mulut lembah? Tanya Liao Sian Tai Su penuh diliputi perasaan emosi. Tentang soal ini tak usah Tai Su risaukan, Chai He yakin bahwa racun jahat itu masih belum bisa mengapa-ngapakan diriku, betapa berterima kasihnya kami semua atas bantuan dari si Chu ini. Tai Su tak perlu berkata demikian lagi, yang penting sekarang adalah perintahkan semua anak muridmu agar segera mengundurkan diri dari sekitar tempat itu. Liao Sian Tai Su pun tidak banyak berbicara lagi, dia segera turunkan perintah dan kawanan padri itu pun serentak mengundurkan diri sejauh tiga kaki ke belakang. Sekarang sinar matu dan perhatian semua orang telah tertuju di atas tubuh Han Xiong Ki, semua orang ingin menyaksikan dengan care apakah pemuda itu akan menurunkan mayat-mayat rekan mereka sejak mengalami peristiwa di telaga racun dalam lembah hitam, boleh dibilang Han Xiong Ki telah memiliki suatu daya kemampuan yang luar biasa untuk melawan ganasnya racun dari jenis apapun juga. Maka setelah kawanan padri dari gereja Siao Lim si itu pada mengundurkan diri, dia pun lantas menyelingap ke arah papan peringatan itu dan menghampiri mayat yang berada di paling depan itu dengan langkah lebar sedikit pun tak salah, dia sama sekali tidak merasakan sesuatu tanda-tanda yang aneh, hanya bau busuk karena rusaknya mayat itu menyebabkan pemuda kita terpaksa harus tahan nafas. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, ia telah menemukan care yang paling tepat untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut tanpa harus memegang secara langsung semua mayat yang telah hancur dan membusuk itu. Dari tangan kirinya segera diayun ke depan melancarkan sebuah dasingan angin jari yang tajam, begitu tali yang mengikat mayat itu putus, telapak tangan kanannya segera diayun ke depan, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera menyambar mayat itu dan membawanya melayang jauh lima kaki keluar mulut lembah, di mana seorang padri sudah siap menyambut tibanya jenazah tersebut. Omin Tohut, menyaksikan kelihayan dari anak muda itu, serentak kawanan padri dari gereja Syaulinbe itu sama-sama berseru memuji keagungan Buddha. Mendadak serentetan suara dingin yang menyeramkan berkumandang dari samping, menyusul kemudian munculah empat sosok bayangan hitam dengan gerakan cepat. Han Siongki sama sekali tidak menggubris atas tibanya keempat sosok bayangan manusia itu. Jari tangan serta telapak tangannya masih tetap bekerja cepat melepaskan mayat-mayat itu dari tiang penggantungan dan mengirimnya keluar dari mulut lembah tersebut. Berhenti, tiba-tiba empat orang manusia berbaju hitam itu membentak keras, serentak mereka menyebarkan diri keempat penjuru dan mengetung Han Siongki rapat-rapat. Sementara peristiwa itu berlangsung, para padri dari gereja Syaulin Si yang berada di luar lembah sama-sama berdiri terbelalak dengan mata melotot sebesar kelereng. Semua perhatian mereka sama-sama tertuju ke Arna untuk menyaksikan perkembangan lebih jauh sekarang. Han Siongki telah berpaling. Ia memandang sekejap wajah keempat orang laki-laki berbaju hitam itu dengan sinar metu yang amat buas, kemudian tegurnya dengan ketus, apakah Yeupia Lem si bangsa tua itu sudah pulang kembali ke dalam lembah ini, mendengar teguran tersebut. Mendadak sonta air muka keempat orang manusia berbaju hitam itu berubah hebat, dengan ketakutan bercampur perasaan ngeri masing-masing mundur satu langkah lebar ke belakang, kemudian salah seorang di antaranya segera berseru, Jadi, jadi, engkau adalah leng bincin si manusia bermuka dingin. Ya benar dari tanya jawab yang barusan berlangsung ini, Han Siongki dapat segera membuktikan bahwa apa yang diucapkan. Perempuan berkerudung kepadanya bukan kata-kata yang bohong, sudah pasti dalam lembah inilah Huan Yeu Rit Khoai menyembunyikan diri. Sementara si anak muda itu masih melamun, serem tetan bentakan nyaring telah menggelegar memecahkan kesunyian. Ayoh serbu, empat orang laki-laki berbaju hitam itu sering tak bergerak maju ke depan melancarkan serangkaian serangan berantai bukan saja serangan Mir Kaganas dan hebat, bahkan jurus serangan yang dipakai merupakan jurus-jurus serangan maut yang jarang ditemui dalam dunia. Hebat sekali serangan gabungan yang dilancarkan keempat orang ini, semua jalan keluar bagi Han Siongki bukan saja tertutup semua, bahkan sama sekali tiada peluang baginya untuk menghindar ataupun berkelit ke samping. Han Siongki mendengus dingin, dengan jurus mohawe ia uguan, api iblis membakar padang rumput, yang disertai tenaga dalam sebesar sepuluh bagian ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke muka. Hembusan angin puyuh yang luar biasa kuatnya menghambur keempat penjuru, sedemikian kuatnya serangan tersebut membuat empat orang laki-laki berbaju hitam itu terdesak hingga mundur beberapa langkah ke arah belakang. Di saat empat orang laki-laki itu terdesak mundur ke belakang, Han Siongki telah melancarkan serangan untuk kedua kalinya, dan kali ini yang diserang adalah dua orang di antaranya. Dalam serangan kali ini, dia telah menggunakan tenaga sakti simi sintangnya sebesar sepuluh bagian. Jeritan ngeri segera berkumandang memecahkan keheningan, dua sosok bayangan manusia terpentah hingga keluar dari mulut lembah tersebut. Melihat kelihayan musuhnya, dua orang manusia baju hitam lainnya jadi ketakutan setengah mati, serasa sukma melayang tinggalkan raganya, mereka putar badan dan melarikan diri terbirit-birit ke dalam lembah tersebut, bangsat keparat. Memangnya kalian anggap bisa lolos dari cengkeramanku? Huhuh, mau lari kemana beberapa desingan angin jari yang tajam mengikuti suara bentakan tersebut segera menyambar ke depan dan mengancam tubuh dua orang musuhnya. Ternyata ilmu silat yang dimiliki dua orang manusia baju hitam itu tidak lemah, ketika mendengar suara desingan angin tajam menyambar dari sisi telinganya, masing-masing lantas menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri dan ternyata ancaman yang tertuju ke bagian dada mereka itu berhasil dihindari. Akan tetapi justru karena mereka harus melepaskan diri dari ancaman musuh, kesempatan yang sangat baik itu telah dimanfaatkan Hong Xiong Qi dengan sebaik-baiknya. Dengan suatu gerakan yang jengak cepat bagaikan sambaran kilat, dia menerobos maju ke depan dan menghadang di hadapan kedua orang itu, serangan jari tangannya sekali lagi melancarkan ancaman ke samping kiri maupun ke samping kanan selihai-lihainya ilmu silat yang dimiliki manusia berbaju hitam itu, dalam keadaan demikian tak mungkin lagi bagi mereka untuk menghindarkan diri dari ancaman yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat itu. Dua kali jeritan ngeri sekali lagi berkumandang memecahkan kesunyian dengan dada yang hancur dan berlubang karena tertembus oleh serangan tersebut, mereka terkapar di tanah dengan darah kental mengucur keluar bagaikan air ledeng. Begitu selesai membereskan kedua orang lawannya, Hong Xiong Qi segera melompat kembali ke tempatnya semula, sebagaimana care yang telah dilakukan tadi, dalam waktu singkat ia telah melepaskan semua maya padri dari Xiao Lim siang tergantung di atas dahan itu dan mengirimnya keluar lembah. Akhirnya dia pun berseru dengan suara lantang, Tai Su, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan sekali melompat, ia telah melambung di angkasa, lalu dengan kecepatan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur masuk ke dalam lembah seperti juga namanya, lembah Tian Chiat Kok memang benar-benar sebuah lembah yang teramat gersang, setelah 50 kaki memasuki lembah tersebut, boleh dibilang tanahnya semakin gersang, bukan saja tak ada pepohonan atau rumputan yang tumbuh di situ, kiri kanan lorong lembah itu merupakan dinding tebih karang yang tingginya mencapai ribuan kaki, luas lembah tersebut hanya puluhan kaki, keras dan tajamnya melebih tajamnya sebilah golok. Bagi Han Xiongqi yang memiliki ilmu meringankan tubuh hamat sempurna, sedang yang terdiri dari batuan karang yang tajam itu bukan halangan yang berarti baginya untuk melanjutkan perjalanan, dengan gerakan yang cepat ia menerobos terus ke dalam lembah tersebut sementara perjalanan masih dilanjutkan, tiba-tiba dari arah depan muncul sesosok bayangan manusia yang sedang melayang berlawanan arah dan menyongsong kehadapannya. Sekilas pandangan saja, Han Xiongqi segera mengenali orang itu sebagai pacarnya Tinghang atau laki-laki berbaju putih Xiongpin adanya. Agaknya si laki-laki berbaju putih Xiongpin juga sudah melihat jelas siapa lawannya, ia berseru kaget dan segera menghentikan gerakan tubuhnya, kemudian setelah merasa yakin bahwa orang itu tak lain adalah musuh besarnya, dengan hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya dan mati yang memancarkan sinar kebencian, dia berteriak keras, manusia bermuka dingin, sungguh tak ku sangka engkau berani berkunjung kemari. He-eh, 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 seharusnya engkau dapat menduga akan kehadiranku di sini, jawab Han Xiongqi dengan suara yang dingin dan kaku. Han Xiongqi kembali Xiongpin berteriak dengan geram, aku hendak mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, bukan saja engkau berani melukai guruku, berani pula menghancur binas akan perkumpulan Tian Chee Kau, tutup mulutmu bukan itu saja yang hendak ku lakukan, Aku pun hendak mencuci lembah Tian Ciatko ini dengan darah-darah panas dari kamu sekalian manusia bermuka dingin kau mungkin lagi mengigau, mungkinkah sedang bermimpi di siang hari bolong, jerit manusia berbaju putih ciongpin makin geram hemin. Boleh saja kalau kau tidak percaya, nantikan saja tanggal mainnya. Huhuhuh, seandainya aku tidak memandang di atas wajah tinghang mungkin engkau pun akan ikutku bunuh, HMM. Bila kau cerdik dan tahu diri, tutup mulut anjingmu bangsat. Kau tidak membunuh aku, tapi justru aku hendak membunuh engkati begitu selesai berteriak, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan, yang satu langsung mengancam. Ke atas wajah, sementara yang lain membacok ke arah dada, bukan saja serangannya amat dasyat tak boleh dianggap enteng, ternyata tenaga serangan yang disertakan dalam pukulan itu pun kuat sekali. Han Xiongki tertawa sinis, telapak tangan kirinya segera bergetar membuat satu lingkaran busur untuk memunahkan serangan lawan, sementara telapak tangan kanannya pada saat yang bersamaan melepaskan sebuah bacokan ke muka. Dengan cekatan ciongpin berkelit tiga depa ke samping, sekali lagi sepasang telapak tangannya melancarkan serangan yang jauh lebih dasyat ke muka. Seketika itu juga, berkobarlah suatu pertempuran yang amat sengit di atas batu cadas tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk cepat menyelesaikan pertarungan tersebut. Sekejap mati kemudian, sepuluh gebrakan sudah lewat tanpa terasa, namun keadaan masih teetat seimbang alias sama kuat. Apalah yang dipikirkan dan dituju oleh Hon Xiongki pada saat ini hanyalah menemukan Yeupia Lem serta menuntut balas atas dendam kesumat sedalam lautan yang telah berlangsung belasan tahun Tamasha, tentu saja ia tak sabar untuk melayani pertarungan itu, tapi ia pun tak bisa berbual lain kecuali melayani terus serangan-serangan musurinya. Lain halnya dengan Ciongpin atau laki-laki berbaju putih itu, boleh dibilang ia sudah dekat dan berniat adu jiwa, otomatis serangan-serangan yang dilancarkan rata-rata gencar dan mengerikan. Ciongpin akhirnya habislah kesabaran Hon Xiongki, dia segera membentak nyaring jadi engka sungguh-sungguh dingin mampus. Manusia bermuka dingin kau tak usah banyak bacot lagi, pokoknya selama kau hidup aku tak sudih hidup berdampingan bersamamu di atas bumi yang sama sesabar-sabarnya Hon Xiongki akhirnya habis juga semua kesabaran tersebut, sambil membentak keras secara beruntun dia lancarkan sembilan buah serangan berantai. Kesembilan buah serangan tersebut, bukan saja dilancarkan dalam waktu yang bersamaan, bahkan arah yang ditujuh pun merupakan sembilan bagian tubuh yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, bukan saja secepat sambaran kilat bahkan kekuatannya ibarat gunung karang yang tiba-tiba longsor ke bawah, betul-betul mengerikan. Begitu kesembilan buah serangan berantai itu dilepas, Ciongpin mendengus tertahan dan tubuhnya mencelat jauh ke belakang sambil muntah-muntah darah segar. Han Xiongki segera bergerak ke muka dan mencengkeram tubuhnya erat-erat, kemudian sambil dijejalkan di antara celah-celah dua buah batu karang yang besar teriapnya, Ciongpin, gurumu pernah membantai seluruh anggota perkumpulan kami, aku mempunyai dendam sedalam lautan dengan dirinya, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi, dendam sakit hati ini pasti akan ku balas. Dan kepadamu, karena aku masih memandang di atas wajah tinghang maka untuk kesekian kalinya ku ampuni selembar jiwamu, sekarang aku hanya akan menotok jalan darahmu saja, besok jalan darah itu akan bebas dengan sendirinya, Nah saat itu berangkatlah ke Gua Salju di Bukit Ciong San untuk berjumpa dengan kekasihmu. Tapi kau harus ingat, jika lain kali engkau masih juga memusuhi aku yang bersedia melepaskan engkau dengan begitu saja selesai berkata secara beruntun dialancarkan beberapa buah totokan di udara kosong, lalu melanjutkan perjalanannya bergerak maju ke depan. Setelah menyeberangi hutan batu, karang yang runcing, di depan situ terbentanglah sebuah jalan lembab, yang datar dan halus, tapi segera pula ia tiba di ujung lembah tersebut. Pada dasar lembah tersebut, tampaklah sebuah mulut gua yang gelap gulita terngak NGA di atas karang. Dengari pandangan mati yang tajam Han Siong Ki memandang sekejap mulut gua itu, lalu menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa. Siapa di situ bersamaan dengan suara berataan itu, tampaklah sesosok bayangan manusia munculkan diri dari mulut gua. Sambil melambung ke tengah jejara Han Siong Ki segera melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas batok kepala orang itu. Jeritan ngeri yang menyayat hati menggema memecahkan kesunyian, sebelum orang itu empat melihat jelas raut wajah si penyerangnya, tahu-tahu serangan tersebut sudah bersarang telak di atas dadanya yang mengakibatkan selembar jiwanya segera melayang tinggalkan raga. Begitu musuhnya bitasil dibereskan, Han Siong Ki melanjutkan kembali gerakan tubuhnya menerjang masuk ke dalam gua. Beberapa sosok bayi lagi amin usia kembili bermunculan dari balik gua tersebut. Seluruh air muka Han Siong Ki diliputi oleh hawa napsa membunuh yang sangat hebat, dengan menghimpun tenaga si misinkangnya mencapai 12 bagian, sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan menyongsong kedatangan beberapa orang itu. Hembusan angin puyuh yang tak terkirakan hebatnya langsung menerjang ke dalam gua itu, jerit kesakitan segera berkumandang memecahkan keheningan beberapa sosok. Bayangan manusia yang baru saja munculkan diri dari balik gua itu terhantam kembali oleh serangan tersebut hingga terpental kembali ke dalam. Han Siong Ki tidak membuang waktu lagi, dia langsung menerobos masuk ke dalam gua. Lorong gua itu lebarnya cuma dua kaki lebih pada dinding gua berserakan batu-batu mutiara yang menyiarkan cahaya tajam. Tampaklah jelas ada tujuh sosok mayat yang telah terkapar di atas lantai gua itu, jelas mayat-mayat itu adalah hasil termakan oleh pukulan Han Siong Ki yang maha dasyat itu. Kurang lebih lima kaki di luar tumpukan mayat tadi merupakan sebuah ruang batu yang amat lebar, meski masih agak jauh, tapi sekilas pandangan dapat teribat betapa mewah dan megahnya isi ruangan tersebut. Ketika itu seorang manusia lengan tunggal sedang berjalan keluar dari ruang batu itu dengan langkah tergesa-gesa. Berjumpa dengan orang itu, kontan sepasang medhan Siong Ki berubah jadi merah berapi-api, rasa benci dan rasa dendam membuat peredaran darah dalam tubuhnya berjalan dengan lebih cepat dari keadaan normal, napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti dada dan benaknya, ia lantas tertawa seram. Haaah, 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 yeupialem bajingan tua tentunya kau tak menyangka bukan bahwa aku bakal munculkan diri di tempat ini orang yang baru saja munculkan diri itu memang Tian Chee Kau Chu yeupialem adanya, dia pun sedang berdiri dengan wajah mengejang keras, matanya memancarkan cahaya tajam yang penuh mengandung rasa benci yang menyala-nyala, keadaannya pada waku itu cukup membuat hati orang jadi bergidik. Manusia muka dingin teriaknya penuh kebencian, bila kau cumu tidak dapat mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, lalu menghancur lumatkanmu jadi abu, sukar rasanya untuk menghilangkan rasa benciku terhadapmu. Yeupialem Hon Siongki segera berteriak pula, lebih baik tutup saja mulut anjingmu, kalau ingin mengucapkan kata-kata semacam itu, lebih baik ucapkan saja pada penitisanmu yang akan datang bocah keparat, kau berani memasuki lembah ini sama artinya pula bahwa engkau sudah mendaftarkan diri kepada Raja Akhirat, bangsa tua, tak usah banyak ngebacot lagi serahkanlah jiwa anjingmu itu di tengah bentakah nyaring. Han Siongki segera menggerakkan tubuhnya menerjang ke arah pintu ruangan di mana Yeupialem sedang berdiri dengan seramnya. Kering, tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring berkumandang dalam lorong gua itu, menyusul kemudian pemandangan di sekitar tempat itu jadi gelap, kiranya jalan maju dalam lorong itu sudah tertutup oleh selapis pintu baja yang sangat kuat, untung hari Siongki dapat mengeram gerak kari tubuhnya dengan jitu kalau tidak miscaya tubuhnya akan saling bertumbuhkan dengan pintu baja tersebut. Kering sekali lagi terdengar suara dengan nyaring berkumandang dari arah belakang, Han Siongki bukan anak kemarin sore, dari dentingan yang terjadi dengan cepat ia menjadi paham akan apa yang telah terjadi. Dengar perasaan yang bergetar keras dia berpaling ke belakang. Benar juga, pintu masuk ke dalam gua itu tertutup juga oleh selapis pintu baja yang kuat. Dengan tertutupnya kedua belah samping gua itu oleh lapisan baja yang kuat, maka sama pula artinya bahwa ia sudah terjebak di situ dan menjadi burung di dalam sangka rasa mendongkol bercampur jengkel hampir saja meledakan benaknya, dengan penuh kegusaran sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan dan dihajarnya pintu baja itu kuat-kuat. Belah ang hanya benturan keras yang terjadi, tenaga pantulau yang dihasilkan oleh serangan tersebut segera menggetarkan tubuhnya yang membuat si anak muda itu mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan. Pada saat itulah, tiba-tiba kedua belah pintu baja itu pelan-pelan mulai bergeser ke tengah ruangan dengan membawa bunyi gemerutukan yang sangat ngering. Menyaksikan bergesarnya pintu-pintu baja itu, terkejutlah Han Siongki dibuatnya, dia tahu jika kedua buah pintu baja itu sampai merapat satu sama lainnya, miscaya tubuhnya akan tergencet sehingga hancur menjadi gumpalan daging. Dalam gugup dan gelisahnya dia lantas menggerakkan tangannya untuk mendorong pintu baja itu agar jangan bergeser ke depan lebih jauh, sayang usahanya itu tidak mendatangkan hasil apa-apa. Sekarang, jiwanya benar-benar di ujung tanduk, bila kedua belah pintu baja itu sudah merapat, berarti jiwanya akan ikut melayang pula meninggalkan raganya. Mimpi pun ia tak menyangka kalau di dalam guat tersebut telah disiapkan alat jebakan yang tak terkirakan lihai dan ganasnya. Berbicara soal kepandayan silat, padahal kekatnya tenaga dalam yaob dimiliki Tian Chee Kau Chu Yeu Pialem sudah kalah tingkat bila dibandingkan dengan kepandayannya, apalagi setelah sebuah lengannya dikutunginya ketika berada di pintu. Rahasia dalam markas besar perkumpulan Tian Chee Kau di lembah Lian Huan Tau, boleh dibilang kepandayan silat mereka selisih semakin jauh, atau dengan perkataan lain dalam setiap pertarungan yang bakal terjadi, ia selalu berada di pihak yang kalah. Apa mau dikata ternyata apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan, ternyata Han Xiong Ki yang malahan berada di dalam cengkeraman tangan malaikat tel maut. Dalam keadaan terdorong oleh kobaran api benci dan dendam serta keinginannya untuk melanjutkan hidup, Han Xiong Ki sambil melengkungkan tubuhnya untuk menahan gerak maju pintu baja tersebut, sepasang telapak tangannya ditempelkan lekat-lekat di atas permukaan pintu besi irus dan segenap tenaga dalamnya telah disalurkan untuk menahan gerak maju pintu tadi. Untuk sesaat gerak maju pintu baja itu berhasil ya tahan sehirga tidak bergerak lagi. Tapi, gerak maju pintu besi yang berada di belakang tubuhnya malahan menekan maju semakin kencang. Mati hidupnya sekarang tinggal ditentukan dalam detik-detik itu juga. Tiba-tiba Han Xiong Ki miringkan tubuhnya ke samping, kemudian sepasang telapak tangannya direntangkan ke kiri dan ke kanan, masing-masing menahan sebuah pintu besi yang sedang bergeser itu. Bisa dibayangkan betapa besarnya daya penggerak dari kedua belah pintu baja yang digerakkan oleh mesin itu. Geseran pintu meski bergerak lambat tapi sedikit demi sedikit maju terus ke depan baja itu sudah merapat, berarti jiwanya akan ikut melayang pula meninggalkan raganya. Sekarang Han Xiong Ki telah mengerahkan tenaga sakti sini-sinkangnya mencapai puncak kesempurnaan, dengan sekuat tenaga ia menahan geseran pintu besi yang semakin merapat itu. Demikian besarnya tenaga yang harus dikeluarkan pemuda itu untuk menahan geseran pintu, tampaklah semua otot-otot hijau di atas keningnya pada menonjol keluar, peluh sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Ia tahu care semacam ini bukan care yang baik untuk mengatasi ancaman tersebut, sebab makin lama tenaga dalamnya akan semakin melemah, suatu saat kekuatan itu menjadi lemah, tak bisa dihindari lagi tubuhnya pasti akan tergencet hingga menjadi gumpalan daging geteng. Mendadap, dari atas pintu baja itu terbuka sebuah lubang sebesar kepalan, menyusul kemudian terdengarlah suara gelap tertawa yang penuh rasa bangga, tekebur dan mengerikan berkumandang keluar dari balik lubang tersebut, tentu saja si anak muda itu tahu siapa gerangan yang sedang tertawa itu. Haaah, 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 boh, bocah keparat, bagaimana rasanya sekarang dia mengejek? Sanggupkah engkau bertahan satu jam lagi? Haaah, 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 dalam saju jam kemudian, engkau dapat merasakan bagaimana nikmatnya seorang yang digerumuti oleh perasaan seram karena kematian semakin menjelang datang. Haaah, 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 silahkan engkau mencicipi bagaimanakah rasanya badan yang dipencek oleh dua pelat besi. Hansiong Ki benar-benar gusar sekali mendengar rejekan tersebut, saking terpengaruhnya oleh emosi, serta mertadaya tahannya menjadi kendor dan pintu baja itu pun bergeser setengah dipalagi ke arah depan. Buru-buru dia pusatkan kembali semua perhatian dan kekuatannya untuk menahan gerak maju pintu baja itu dengan mati-matian. Tiba-tiba sebilah pedang menerobos masuk lewat lubang kecil itu dan segera menempel di atas pinggang Hansiong Ki. Bocah keparat ujarnya lagi misalkan saja pedang ini kutusukan dua inci lebih ke depan. Coba terkalah apa akibatnya? Haaah, 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 darah pelan-pelan akan mengalir keluar dan nyawamu pelan-pelan akan ikut lenyap pula dari ragamu sambil menggigit bibir Hansiong Ki mendengus, kemudian muntah darah segar, sementara pintu tersebut bergeser lagi dua inci lebih ke depan. Bodah keparat sekali lagi Yeupia Lem berkata dengan juaranya yang mengerikan, aku tak dapat membiarkan engkau mati dengan begitu cepatnya, sebab itu terlalu keenakan bagimu, sekalipun pintu baja itu tak bisa menggencet tubuhmu sampai mati, aku akan membiarkan engkau mati kelaparan di sini, aku akan suruh kau mati ke Hasan dan pelan-pelan menemui ajalnya, haaah, 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 tenaga tekanan dari kedua belah pintu itu terasa semakin lama semakin berat menggencet tubuhnya. Hansiong Ki merasa bahwa tenaga murninya nulai banyak yang hilang, kepalanya mulai terasa pusing tujuh keliling, pandangan matanya berkunang-kunang dan badannya mulai menjadi sesat. Habislah sudah, ia merasa dirinya selangkah demi selangkah makin mendekati kematian, nyawap pun setetes demi setetes mendekati kemenusnahan. Apakah aku Hansiong Ki harus mati dengan membawa rasa dendam yang tidak terbalaskan? Tidak ia menjerit sekeras-kerasnya, entah dari mana datangnya sesuatu kekuatan yang maha besar, tiba-tiba ia berhasil. Mendorong mundur pintu besi itu sejauh hampir satu dipal lebih. Tapi keadaan tersebut hanya berlangsung sebentar saja, sebab sesaat kemudian hawa murninya kembali semakin merosot hebat, pelan-pelan pintu baja itu merapat kembali ke tengah. Air matel bercampur darah mengembang dan bercucuran membasai matanya, rasa gusar, benci, dendam serta aneka perasaan lainnya berkecambuk menjadi satu dalam benaknya membuat pemuda itu berubah jadi setengah kalap. Kecuali terjadi suatu peristiwa yang diluar dugaan, rasanya pemuda itu memang sudah tiada harapan untuk hidup lagi di dunia ini. Tulang belulang berserahkan dalam perkampungan keluarga Han. Demi membalas dendam bagi keluarganya, membalas dendam bagi perguruannya, ibunya dengan menanggung malu telah kawin lagi dengan Tian C. Kau Chu Ye Upia Lem, kemudian menyebut dirinya sebagai orang yang kehilangan sukma, dari sini dapat ditarik kesimpulan betapa sengsara dan tersiksanya perempuan itu. Maka suatu tenaga kekuatan yang entah dari mana datangnya sekali lagi berhasil mendorong mundur pintu baja itu beberapa depa ke belakang. Tenaga si Mi Sinkang telah disalurkan hingga mencapai pada puncaknya, asap putih menyelimuti seluruh badannya, setiap kali perasaannya bergolak asap putih itu pun mengalami pergolakan yang dasyat, bisa dibayangkan betapa besarnya tenaga tekanan yang kemudian terjadi di tempat itu, terutama di suatu ruang sempit yang kecil sekali, otomatis pergolakan tenaga tekanan itu menimbulkan suatu kekuatan yang luar biasa. Belakang, akhirnya dinding karang di sekitar tempat itu tak sanggup menahan pergolakan tenaga tekanan yang dihasilkan dari tenaga Sinkang itu, diiringi suara gemeruh yang keras, dinding itu melar retak dan berguguran hingga timbulah sebuah celah lekukan yang cukup dalam pada dinding karang tadi. Mimpi pun Hans Yung Ki tak menyangka kalau dia bakal menjumpai suatu keajaiban dalam keadaan demikian, sementara itu seruan kaget berkumandang pula dari balik lubang di atas pintu baja tersebut, secepat kita Hans Yung Ki menarik kembali sepasang telapak tangannya, kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia melompat masuk ke dalam celah di atas dinding yang baru saja amruk itu. Pelan-pelan pintu baja itu merapat ke tengah, sisa hancuran batu yang gugur ke tengah ruangan seketika digencet hingga hancur menjadi pupur halus. Benar-benar suatu keajaibanlah yang telah menyelamatkan Hans Yung Ki dari tangan malaikatel maut, andai kata dinding karang itu tidak amrol, miscaya habislah sudah riwayat anak muda itu. Kre-ek Kre-ek dengan cepat kedua belah pintu baja itu bergeser kembali ke belakang dan kemudian lenyap dari pandangan, yang tersisa di tengah lorong gua itu hanya setumpuk bubuk kapur yang lembut. Tian Chee Kau Chu Ye Upia Lem Kemunculkan diri dari tempat persembunyiannya dan menghampiri hancuran kapur itu, setelah memeriksa sekejap sekitar tempat itu, tiba-tiba ia berseru tertahan, eh, eh, aneh benar memangnya dia belum mati HMMM, jika aku mati, itu namanya Tian tidak adil dan setanlah yang akan berpestapora seseorang menyahut dengan suara yang menyeramkan. Mendengar seruan tersebut, Ye Upia Lem jadi ketakutan setengah mati, hingga Sukma pun serasa melayang tinggalkan raganya, buru-buru dia kabur ke belakang, sayang terlambat, tahu-tahu lengan tunggalnya sudah dicengkera meraterat. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun saling berhadapan muka. Han Siongki dengan sepasang matanya yang tajam menggidikan hati menatap musuhnya lekat-lekat, membuat Ye Upia Lem jadi ketakutan setengah mati, sekujur badannya, mengejang keras. He eh, he eh, he eh, Ye Upia Lem, tentunya mimpi pun kau tak menyangka bukan bocah keparat, kau cumu. Tapi sebelum ucapan tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba, plok sebuah gaplokan telah bersarang telak di atas pipi Ye Upia Lem membuat wajahnya jadi sembak merah. Ha ah, ha ah, ha ah, ha ah, gelak tertawa itu begitu mengerikan, begitu mendebarkan hati, membuat siapapun merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, karena di balik suara tertawa itu terseliplah hawa napsu membunuh yang amat tebal. Ye Upia Lem memang seorang jagoan yang lihai, tak urung pucat bias juga wajahnya karena seram. Tiba-tiba Hon Siongki menarik kembali suara tertawanya, dengan nada yang mengerikan dia berteriak, Ye Upia Lem, tentunya kau tak menyangka bukan akan menjumpai keadaan seperti ini. Sekuat tenaga Ye Upia Lem berusaha meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman musuh, tapi Hon Siongki mencengkeram lengannya rat-rat, bahkan kelima jari. Tangannya sudah menembusi kulit tubuhnya, darah kental bercucuran dengan derasnya membasai seluruh bajunya. Gembong iblis itu kesakitan setengah mati, mukanya berubah jadi pucat kehijau-hijauan, serunya dengan penuh kebencian, bocah bangsat, bajingan keparat sungguh menyesal aku bersikap ceroboh di masa lalu, coba ku babat rumput sampai seakar-akarnya, niscayakah sudah mampus sedari dulu, Ye Upia Lem, bangsat terkutuk, itulah kalau dinamakan Tian masih maha adil, tiba-tiba pemuda itu mendengus tertahan, tubuhnya mencelat sejauh satu kaki lebih sambil muntah darah segar. Bab 105. Ternyata ketika Han Siongki dibuat marah sehingga perhatiannya agak bercabang, Ye Upia Lem telah manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sebuah tendangan kilat yang bersarang telak di atas pusarnya membuat pemuda itu terhantam sampai mencelat. Karena kena disergap secara tiba-tiba, otomatis cengkeraman Han Siongki atas lengannya juga terlepas, cepat Ye Upia Lem melompat mundur ke belakang dan kabur ke dalam ruang batu. Tak terkirakan rasa gusar Han Siongki menghadapi keadaan ini, sambil menggigip bibir dia lantas melompat bangun dan mengejar dari belakangnya. Ye Upia Lem cepat menghentikan gerakan tubuhnya sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat dengan lengan tunggalnya. Belaang, sekali lagi Han Siongki termakan oleh pukulan tersebut hingga jatuh terjengkang ke tanah. Ye Upia Lem tertawa seram, sekarang ia putar badan sambil balik melancarkan tubuhkan kilat sambil menggigip bibir Han Siongki melompat bangun, ke sepuluh jari tangannya di ayun ke depan melancarkan serangan dengan ilmu Tongkimki. Di tengah jerit kesakitan, lengan tunggal Ye Upia Lem yang tinggal satu-satunya itu sudah kena dilubangi oleh serangan jari itu hingga terluka parah, gempong iblis itu terdorong mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Dengan sekuat tenaga Han Siongki menghimpun kembali sisa kekuatan yang dimilikinya, kemudian sebuah pukulan dasyat sekali lagi dilontarkan ke depan. Hembusan angin kencang menerbangkan meja dan kursi, Ye Upia Lem yang termakan oleh pukulan itu segera terpental sehingga badannya menempel di atas dinding ruangan. Han Siongki menerjang semakin dekat, tangannya langsung mencengkeram lengan tunggal orang, sementara tangan yang lain mencekik lehernya, pelan-pelan cekikan itu semakin kencang, rupanya dia hendak memperaktikan sistem gencetan pintu besi yang baru dialaminya itu untuk menyiksa musuhnya. Ye Upia Lem betul-betul sudah tak dapat berkutik lagi, paras mukanya jadi hijau jadi semu merah, sepasang matanya melotot keluar, mulutnya terpentang lebar-lebar, lidahnya mengejang keras dan badannya menjigil. Nyawanya makin lama makin mendekat jurang kesirnaan, makin lama gerakannya makin lirih, dea akhirnya sama sekali terhenti. Dalam kekalutan yang mendekati kalap, Han Siongki masih mencekik terus leher musuhnya yang telah binasa itu keras-keras. Keraat, tiba-tiba darah kental memancar keluar menodai sekujur badannya. Ternyata batok kepala Ye Upia Lem telah tercekik hingga patah jadi dua dan menggelinding ke samping. Untuk kesekian kalinya Han Siongki menengadah, tertawa terbahak-bahak dengan seramnya suara tertawa itu penuh dengan nada benci dan dendam, seperti orang kalap yang sedang tertawa. Tentu saja keadaan semacam ini tampaknya mengerikan sekali bahkan sedikit kelihatan kejam, tapi Han Siongki tidak merasakannya sama sekali, bahkan masih juga tertawa tiada hentinya. Akhirnya cengkeramannya dilepaskan juga, mayat Ye Upia Lem yang tanpa kepala itu pun roboh, terkulai di tanah. Han Siongki menyepak mayat itu dengan bencinya, setelah itu dengati wajah penuh napsu membunuh dia menerobos masuk ke dalam ruangan yang lain. Dalam ruangan itu ditemuinya seorang kakek berambut perak berbaring dengan tenangnya di atas sebuah pembaringan. Han Siongki tahu siapakah kakek itu, maka sambil bergeser ke depan menghampiri pembaringan tersebut, bentaknya dengan suara kaku dan sedingin es, Huan Ye Uit Khoai, engkaulah biang keladi dari semua peristiwa berdarah ini dan sekarang sudah tiba saatnya bagimu untuk memberi pertanggungan jawab tapi aneh sekali, suasana tetap ening dan kakek itu sama sekali tidak menjawab. Han Siongki segera melancarkan sebuah pukulan untuk mendorong tubuh kakek itu hingga terguling jatuh dari pembaringannya, tampaklah sekarang noda darah yang membasahi sekitar pembaringan tersebut. Melihat itu Han Siongki merasa kaget, ia maju semakin dekat dan memeriksanya lebih seksama, sekarang ia baru menemukan bahwa Huan Ye Uit Khoai memang telah tewas, terbukti dari ujung jari tangan kirinya yang menancap di atas jalan darah tayang hiatnya itu. Rupanya setelah mengetahui bahwa apa yang dicita-citakan selama ini telah menemui kegagalan total, gembong iblis itu segera mengambil keputusan untuk menghabisi nyawa sendiri. Sebenarnya manusia aneh ini boleh dibilang lumpuh sebagian tubuhnya, baik lengan kanan, kaki kanan maupun badan bagian kanannya tak dapat bergerak sama sekali, inilah hasil ganjaran dari Ouyang Beng, pemilik benteng maut angkatan pertama dalam pertarungannya di masa lalu. Dan sekarang menjelang cita-citanya yang setinggi langit hampir berhasil dicapai, tiba-tiba semua rencananya gagal total dan gembong iblis itu pun terpaksa harus menyelesaikan sisa hidupnya. Untuk sesaat lamanya Han Siongki berdiri termangu-mangu, akhirnya dia keluar dari ruangan itu, menghampiri jenazah Ye Uit Alem, merobek secari kain untuk membungkus batok kepalanya itu dan berlalulah dari gua tadi. Dendam berdarah yang membebani pikirannya selama ini, telah berhasil dituntut balas, pemuda itu merasakan suatu keringanan, suatu perasaan segar yang belum pernah dialaminya selama ini, namun dia pun merasakan suatu kekosongan yang aneh. Dengan membawa batok kepala Ye Uit Alem, ia keluar dari lembah tersebut, di tengah jalan dia saksikan Ciong Pin yang tertotok jalan darahnya masih menggelepak di antara jepitan. Batu cadas, rupanya sebelum esok pagi menjelang tiba, jalan darah itu tak mungkin akan bebas dengan sendirinya sekejap kemudian sampailah pemuda itu di luar lembah. Dari tempat kejauhan ia saksikan asap tebal membumbung tinggi ke angkasa, rupanya para padri dari gereja Siow Lim Si sedang membakar mayat-mayat rekan mereka yang terbunuh sementara dia masih melamun, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan lirih, Han Siong Ki, ku ucapkan selamat atas keberhasilanmu membalas dendam kesumat tersebut, bukan saja suara itu sangat dikenal olehnya, lamat-lamat menusuk pendengaran. Dengan perasaan kaget Han Siong Ki berpaling, ternyata orang itu adalah perempuan berkerudung yang misterius itu, teringat kembali akan bantuan yang telah diberikannya selama ini, cepat pemuda itu maju memberi hormat seraya berkata, untuk semua budi kebaikan dan bantuanmu, sebelumnya ku ucapkan banyak-banyak terima kasih tak usah aneh, aneh benar kali ini ternyata suara perempuan itu berubah sama sekali. Han Siong Ki termenung sebentar, akhirnya dengan penuh emosi dia berseru, jadi kau, kau, kau adalah, yee aaa, aku adalah seorang perempuan yang tak tahu malu jawab perempuan berkerudung itu dengan sedih sambil berkata, pelan-pelan dia melepaskan kain kerudung mukanya sehingga tampaklah raut wajahnya yang cantik jeli tampak bidadari dari kayangan. Dia bukan lain adalah ratu tawan Bu Yung Tai yang telah pergi karena mendongkol kepada pemuda kita. Sekali lagi Han Siong Ki maju ke depan memberi hormat. Cici bisiknya harap engkau bersedia memaafkan kekerasanku di masa lalu, engkau masih bersedia menyebut aku sebagai cicimu tanya Bu Yung Tai dengan suara yang mengenaskan. Tentu saja, kenapa tidak rupanya selama ini Bu Yung Tai telah merubah kera berdandan dan ada suaranya, ditambah lagi dia mengenakan kain berkerudung hitam, tak aneh kalau Han Siong Ki segera tidak mengenalnya kembali sekarang. Ia tidak bersikap misterius lagi, segala sesuatunya berubah kembali menjadi sederhana dan biasa tanpa sesuatu yang aneh. Ia pernah kawin dengan Tian C. Kau Chu, tentu saja terhadap keadaan dalam lembah Lian Huan Tau menguasahinya penuh. Sekarang sekulung senyuman sedih telah tersungging di ujung bibirnya, membuat wajahnya yang cantik tampak semakin mengenaskan. Walaupun senyuman tersebut mengenaskan hati dan membuat hati orang jadi pilu, tapi justru kesemuanya itu menambah kecantikan wajahnya, makin mempersonakan hati, membuat orang makin terpikat kepadanya. Tanpa sadar Han Siong Ki merasakan jantungnya berdebar keras, berdebar keras karena tergoda oleh daya tarik perempuan itu. Adikku, semoga semenjak sekarang walau berada di ujung langit pun hati kita berdua dapat selalu berdampingan, mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja Han Siong Ki merasakan sesuatu kesedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia merasa hatinya jadi pedih dan sepasang matanya ikut berubah jadi merah. Bu Yung Tai tertawa getir, Adikku, asal dalam hatimu dapat selalu menerima kehadiranku, itu sudah lebih dari cukup, tidak Cici, aku, ada apa aku, aku cinta padamu. Paras muka Bu Yung Tai berubah hebat, tampaknya ia sedang dipengaruhi oleh emosi, tapi hanya sejenak kemudian telah pulih kembali jadi tenang dan hampa kembali. Adikku, aku tak bisa menerima pernyataan itu, aku tak dapat menerima limpahan cinta kasihmu katanya dengan sedih. Kenapa tanya Han Siong Ki dengan suara keras? Sudah lupakah hengkau dengan nasihat dari ibu Mohon Siong Ki merasakan hatinya bergetar keras, rasa bergidik tiba-tiba saja muncul dari dasar hatinya, ia merasa seakan-akan mendengar kembali perkataan dari ibunya. Ratu Tawon, membuat semua pemuda yang ada dalam dunia tergila-gila kepadanya, bagaimanapun cantik dan menariknya perempuan itu, ia telah berusia 40 tahun yaa benar, Bu Yung Ta'i memang pandai merawat wajahnya, ia memang kelihatan masih berusia 20 tahunan walaupun usianya sudah mencapai 40-an tahun, dengan usia sebesar itu pada hakikatnya ia lebih pantas menjadi ibunya Han Siong Ki daripada menjadi kekasihnya. Selama ini Han Siong Ki selalu tak berani mengakui bahwa ia cinta kepadanya, sebab ia tahu cinta kasih semacam ini tak mungkin dapat terwujud, akan tetapi sekarang, tiba-tiba, pemuda itu merasa bahwa ia mencintai perempuan itu, suatu daya tekanan perasaan cinta yang meluap-luap membuat ia berani mengungkapkan perasaan yang dirahasiakan selama ini secara terus terang. Adikku, apakah engkau akan selalu mengatakan bahwa engkau mencintai aku suara itu begitu lembut, begitu halus, seakan-akan tersembunyi daya rangsang dan daya pikat yang luar biasa besarnya. Han Siong Ki segera mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Bu Yung Ta'i yang cantik jelita itu, kembali disiknya, Aku cinta padamu sayang ke semuanya itu sudah terlambat Adikku jawaban dari Bu Yung Ta'i itu begitu tenang dan kalemnya. Kenapa perkataan tersebut pernah kau ucapkan, tapi sekarang telah tak terbantahkan semua oleh keadaan Aku tidak mengerti dengan perkataan itu ketika kita baru saja berkenalan tempoh hari, kita berdua sama-sama pernah mengatakan tentang soal cinta, dan cinta pada waktu itu adalah cinta yang sesungguhnya, Cinta yang masih suci bersih tanpa ternoda oleh apapun jua, tapi kenyataan telah membuat engkau mencurigai wataku, engkau pun mencurigai perasaan cintaku cinta ibaratnya mata manusia, metel, tersebut tak dapat kemasukan sebediji pasir pun, kecurigaan merupakan selapis awan hitam yang menutupi kesucian cinta tersebut, tapi itu semua kan sudah berlalu? Kenapa musti kau singgung-singgung kembali justru oleh karena kejadian itu sudah lewat? Maka aku lebih suka mempertahankan kenangan kita di masa lalu dari pada membuat kenangan baru yang belum tentu hangat, lagi pula aku pun sudah memahami arti kata dari cinta yang sesungguhnya, seringkali suatu persahabatan yang akrab bisa menangkan suatu perpaduan, suatu perkawinan yang belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan Oh oh oh, Cici, apakah engkau tak dapat merubah pendirianmu lagi? Pintahan Syongki dengan sedih. Yee, pikiranku sudah tetap dan tak mungkin bisa dirubah lagi. Kalau memang demikian, aku pun tak dapat memaksa lebih jauh, aku hanya bisa berdoa kepadamu semoga engkau dapat menjaga diri baik-baik, semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan membawa perasaan sedih yang tak terkirakan Han Syongki putar badan dan berlalu dari situ. Ketika Han Syongki telah pergi, air matu yang semenjak tadi sudah mengembang di mata buyung tai, tidak terbendung lagi akhirnya bercucuranlah air matanya. Oh oh oh, adikku sayang, tahukah engkau bahwa aku pun mencintaimu, mungkin cintaku padamu jauh melebih cintamu kepadaku, tapi sayang kita tak dapat bersatu, pernikahan belum tentu dapat memberikan kebahagiaan bagi kita berdua, setelah bayangan punggung dari Han Syongki lenyap dari pandangan, pelan-pelan ia baru beranjak dan berlalu tinggalkan tempat itu. Sementara itu Han Syongki yang pergi meninggalkan buyung tai, tiba-tiba merasakan hatinya begitu sepi, begitu hampa dan kosong. Dalam hati ia selalu berpikir, apa yang bisa diperoleh seseorang sepanjang sejarah hidupnya. Tong Honghui telah mati. Gosyaubi telah pergi tanpa pamit. Dan sekarang buyung tai meninggalkan dirinya. Untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya begitu sepi, begitu sendiri tanpa sanak tanpa saudara, merasa bagaikan baru sadar dari sebuah impian, rasa mesrah, pahit, getir, kecewa, kosong, kehampaan semuanya berkecambuk menjadi satu dalam benaknya. Oh-oh-oh-oh beberapa hari kemudian, tibalah si anak muda itu di benteng maut. Pertama-tama ia berkunjung dahulu ke atas batu cadas di tepi sungai, berziarah di depan kuburan Tong Honghui. Hancur lembut rasanya perasaan Han Syongki pada waktu itu, dengan perasaan kalut dia mendaki bukit batu cadas tersebut. Berdiri kaku di depan kuburan tersebut, air matanya jatuh berlinang membasai wajahnya, dia merasa semua tumpukan harapannya telah musnah semua perasaannya ikut lenyap, lenyap bersama lewatnya seng waktu. Ia termenung dan makin lama semakin burung. Tong Honghui telah menyaru sebagai seorang pengemis kecil, di mana mereka telah angkat saudara dan hidup dengan penuh kegembiraan. Kemudian penyaruan Tong Honghui ketahuan rahasianya, maka pertama kalinya ia mencintai seorang perempuan, seluruh cinta kasihnya telah ia persembahkan kepadanya. Tapi akhirnya, bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, kenyataan membuktikan bahwa Tong Honghui adalah bibir gurunya. Kenyataan yang keji, kenyataan yang tak berperasaan telah mencabik-cabik impian indah yang penuh kemesrahan titik. Adat istidat yang kokoh telah memusnah cinta kasih mereka. Maka Tong Honghui pun mengorbankan diri seringkali ia merasa gelak tertawanya dan suara pembicaraannya seakan-akan berada di hadapan matanya, tapi setiap kali ia membuka matanya kembali, semuanya itu lenyap dengan begitu saja hingga tak berbekas. Dia pun teringat kembali sumpah setianya, sekalipun hidup tak dapat berdampingan, setelah mati dia ingin dikuburkan dalam satu liang. Ya, benar, kecuali kematian, hidupnya akan selalu dirundung kesedihan, karena ia sudah terjepit dalam kepedihan yang tiada habisnya. Tapi, mungkinkah ia mencari mati? Mungkinkah suatu kematian akan menyelesaikan semua kesulitan yang sedang dihadapinya? Tiba-tiba ia teringat kembakti nasihat dari ibunya, beliau pernah berkata bahwa ketidak berbaktian ada tiga, tiada keturunan merupakan ketidak berbaktian yang terutama. Entah berapa lama dia berdiri melamun, hingga akhirnya sapaan yang halus dan ramah menyadarkan kembali si anak muda itu dari lamunannya. Nak, engkau telah kembali dengan perasaan kaget. Han Siongki menengadah, tahu-tahu ibunya sudah berdiri di hadapan mukanya. Dengan rasa sedih dan burung yang amat sangat, pertemuannya kembali dengan ibunya membuat si anak muda itu tak sanggup mengendalikan emosinya lagi, tiba-tiba ia mendekat ibunya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Padahal jelek-jelek begitu Han Siongki adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar, walaupun demikian berada di hadapan ibunya ia nampak begitu lemah dan sama sekali tak mampu berbuat apa-apa. Nak tak usah menangis lagi bisik ibunya dengan suara yang amat lembut. Aku cukup mengetahui betapa besarnya penderitaan yang kau alami selama ini. Tapi aaaai, Han Siongki segera berhenti menangis, dengan suara cukup lantang ia berkata, Ibu, Ananda telah berhasil membalas dendam sakit hati kita yang dalamnya bagaikan lautan itu kau, kau, kau berhasil membalas dendam si sianggo cantik ong cuwi ing terselimut oleh golakan perasaan yang sangat hebat. Ibu, Ananda telah berhasil membalas dendam, dalam bungkusan kain inilah berisikan batok kepala dari Tian Chee Kau Chu Ye U Pialem, musuh besar kita berkata sampai di situ maka secara ringkas pemuda itu pun menceritakan kisah pembalasan dendam yang telah dialaminya selama ini. Dengan air matah bercucuran kerenat terharusi si sianggo cantik ong cuwi ing berkata, Nak, bila arwah ayah dan Tio Susyokmu dapat menyaksikan kesemuanya ini di alam baka maka mereka akan beristirahat dengan senyum di kulum albu kata Han Siongki kemudian, bagaimanapun juga Ye U Pialem adalah murid murtad dari perguruan benteng maut, perlukah kita laporkan kejadian ini kepada Susyokmu, tak usah. Tidak usah? Kenapa sejak mengalami musibah yang datang secara beruntun, Susyokmu telah mengambil keputusan untuk mengasingkan diri selama-lamanya, sejak kini benteng maut sudah ditutup, beliau tak ingin mencampuri urusan dunia luar lagi, maka aku rasa engkau pun tak perlu masuk ke dalam benteng untuk memberi laporan kalau begitu bagaimana kalau kita pulang saja ke perkampungan keluarga Han aku sudah pergi ke sana tempoh hari, tempat itu sudah kuperbaiki, dan tulang-tulang yang berserakam pun sudah kukubur semua, LBU, perlukah kita gunakan batok kepala dari bangsat ini untuk bersembahyang kepada arwah ayah dan anggota keluarga lainnya tentu saja harus kalau begitu bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga ayolah. Mari kita berangkat sekarang juga, oh yaa, bagaimana dengan keadaan Goh Xiao Bi mendengar pertanyaan itu, paras muka Han Xiong Ki berubah sangat hebat, sahutnya kemudian Ananda telah berhasil mendapatkan obat mustika si Miyakim Wan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi, tapi, tapi kenapa tuh kasih Siang Goh cantik Ong Chou Wi Ing kurang sabaran lagi? Dia, dia telah pergi, dia telah pergi? Sebenarnya apa yang telah terjadi tiba-tiba Siang Goh cantik Ong Chou Wi Ing mengguncang-guncangkan tubuh Han Xiong Ki dengan penuh perasaan emosi? Terpaksa Han Xiong Ki harus memberitakan Goh Xiao Bi yang telah pergi tanpa pamit serta isi surat yang ditinggalkan untuknya itu, selesai mendengar kisah tersebut, Siang Goh Ong Chou Wi Ing pun berkata, nak bagaimanapun juga engkau harus mencari dirinya sampai ketemu, sebab di atas kertas dia sudah menjadi istrimu, dia sudah menjadi menantunya keluarga Han, dan, bagaimanapun juga dia tak bisa kau biarkan dia luntang-lantung sendirian dalam dunia persilatan, ingatlah bahwa dia sudah tak punya rumah lagi tapi ibu, dunia begini luas, kemana aku harus mencarinya, jadi engkau ada maksud hendak meninggalkan dirinya anak perempuan itu menegur dengan wajah kurang senang? Oha tidak, tidak, Ananda sama sekali tidak mempunyai maksud untuk berbuat begitu, itu jawab Han Siongki dengan ketakutan, A-A-A-I, aku pun berharap agar engkau jangan mempunyai pikiran demikian, ingatlah baik-baik perkataanku bagaimanapun juga, engkau harus mencarinya sampai ketemu dan lakukan pernikahan dengannya, jika engkau tidak menuruti perkataanku itu, berarti bahwa engkau lebih suka menjadi anak yang tak berferbaktian, Ananda tak berani melupakan peringatan dari ibu bagaimanapun juga Ananda pasti akan berusaha untuk melaksanakan perintah ibu dengan sebaik-baiknya baik, kalau begitu sekarang juga mari kita berangkat menyinggung soal rumah, ibu dan anak dua orang itu kembali merasakan kepedihan yang bukan kepalang. Hari itu juga berangkatlah mereka meninggalkan benteng maut menuju perkampunga keluargaan dan sepanjang jalan tiada kejadian apapun yang dialami, beberapa hari kemudian, sampailah mereka di tempat tujuan setelah masuk pintu gerbang suasana yang mengharukan serta keadaan bangunan yang tak terawat sudah tidak nampak lagi, meski tulang belulang juga telah dibereskan, namun keheningan dan suasana sepi yang mencekam serasa mendatangkan suatu perasaan yang benar-benar tak sedap. Nak ucapong cuwiing kemudian kerangka dari semua anggota keluargamu telah kukubur menjadi satu dalam hutan di belakang perkampungan, serta Tio Susyokmu berada dalam satu kuburan yang terpisah dan bila di kemudian hari ada kesempatan, pindahkanlah kuburan adikmu dan adik seperguruanmu Tio Sao Kun kemari, jangan lupa pesanku ini eaa ibu selang sesaat kemudian mereka sudah berada di ruang tengah, tapi pemandangan yang terbentang di depan mat membuat Han Siongki merasakan hatinya terperanjat. Kiranya di tengah ruangan telah berjajar dua buah peti mati, yang satu telah disegel sedangkan yang lain setengah terbuka, jelas peti itu adalah sebuah peti mati yang kosong. Paras muka si siang goh cantik on cuwiing tampak berubah hebat, sambil menunjuk ke arah peti mati yang ada di sebelah kanan ujarnya dengan sedih. Itulah lelayon dari ayahmu tak terkirakan rasa sedih Han Siongki mendengar perkataan itu, dalam keadaan demikian ia tak sempat menanyakan tentang soal peti mati kosong lagi, sambil berlutut di depan peti mati ayahnya, pemuda itu menangis terseduh-seduh. Lama, lama sekali, ia baru bangkit berdiri sambil membesut air matanya. L.D.U., bukankah engkau mengatakan bahwa kerangka Tio Susuk telah dikebumikan di perkampungan belakang? Lalu apa gunanya peti mati yang kosong ini? Soal itu kita bicarakan nanti saja tukas ibunya dengan cepat. Sekarang sulutlah Lilin dan Hio, kemudian bersembahyanglah untuk arwah ayahmu. Meskipun agak keheranan bercampur curiga, Toh Han Siongki menurut juga perkataan ibunya, dia lantas pasang Hio dan menyulut Lilin, menyajikan batok kepala Ye Upia Lem di depan peti mati ayahnya, lalu bersama-sama ibunya dengan air mati bercucuran mereka berlutut dan bersembahyang. Dengan hikmat selesai bersembahyang, kembali Han Siongki menanyakan soal peti mati kosong. Yang itu si Siang Goh cantik Ong Cuing duduk dengan angkernya di atas kursi kebesaran. Dia perintahkan Han Siongki untuk berdiri tepat di hadapannya. Kemudian dengan suara berat ujarnya, Nak, walaupun ibu sudah kawin lagi dengan orang lain, akan tetapi sampai sekurang aku masih tetap suci bersih, belum pernah kuno day nama baik keluarga Han kita, LBU tentang soal ini Ananda sudah tahu. Kejadian yang sudah lewat buat apa kita singgung kembali seru Han Siongki dengan wajah ketakutan paras muka Siang Goh cantik Ong Cuing berubah jadi hijau membesi, tapi nada suaranya masih tetap tenang dan kalem, sambungnya lebih jauh, sekalipun aku tetap suci bersih tanpa noda, tapi bagaimanapun juga nama baikku tetap ternoda, ketika mendengar sampai di situ, suatu firasat tak enak melintas dalam benak Han Siongki, cepat ia berseru dengan ketakutan. Oh oh oh, ibu, jangan kau berkata demikian, keadaanlah yang memaksa engkau orang tua berbuat demikian, memang demikianlah keadaannya anak ketika aku menggunakan nama samaran orang yang kehilangan sukma, dapatkah engkau mencamkan makna serta arti yang sebenarnya dari ucapan itu nak, ingatlah baik-baik pesanku, cari gos yao bi sampai ketemu, kemudian kau ini dia dan carikan keturunan bagi keluarga Han kita, ibu, kau, nak perasaan ibumu sekarang sudah amat tenang nah, selamat tinggal, semoga engkau baik-baik menjaga diri, selesai mengucapkan kata-kata tersebut, mendadak sekujur badan si siang go cantik ong cuwi ing bergetar keras, kemudian matanya terpejam untuk selama-lamanya, Han Xiong Qi merasa terkejut bercampur takut, ia merasa sukma-nya seolah-olah telah melayang tinggalkan raganya, dengan cepat ia menubruk ibunya, sayang sedetik sebelumnya perempuan itu telah memutuskan denyutan jantungnya dengan tenaga dalamnya yang lihai, menyaksikan kematian ibunya, Han Xiong Qi hanya bisa berdiri mematung tanpa bergerak barang sedikit pun jua, lama, lama sekali ia baru menangis terseduh-seduh. Malam telah menjelang, tapi Han Xiong Qi masih duduk termenung di depan jenazah ayah dan ibunya. Ketika Fajar telah menyingsing, ia baru masukkan tubuh ibunya ke dalam peti mati yang kosong itu, kemudian dikubur dalam seliang dengan kerangka ayahnya seratus hari kemudian setelah kematian ibunya, Han Xiong Qi mulai melaksanakan pesan ibunya untuk mencari jejak Gau Xiaobi. Setahun, dua tahun, lima tahun, ketika mencapai dua belas tahun lamanya sejak pencarian dimulai, akhirnya pada suatu ketika si anak muda itu berhasil menemukan jejak Gau Xiaobi di bekas reruntuhan perkumpulan keluarga Gau di Bukit Si Singan. Dengan pelbagai penjelasan yang berbelit-belit serta bujukannya yang amat berat, akhirnya Gau Xiaobi berhasil dilemaskan kembali hatinya. Dan sejak itulah mereka hidup bersama hingga akhir tua. Tamat.